Tidak seperti biasanya, meramal kondisi ekonomi kini menjadi sangat sulit karena adanya ancaman stabilitas kesehatan imbas virus corona, bahkan saat vaksin sudah ditemukan. Meski menghadapi situasi sulit, pemerintah optimistis pemulihan ekonomi siap bergulir pada 2021. Tahun depan, ekonomi Indonesia ditarget tumbuh 4,5 hingga 5,5 persen. Pemerintah menyebut sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi yang terlihat dari geliat industri manufaktur, belanja pemerintah, dan aktivitas ekspor. Pemulihan kita melihat juga di sektor manufaktur, di mana manufaktur rata-rata sudah kembali di level di atas 50, dan khusus Indonesia PMI-nya 50,6. Dan ini ditopang oleh belanja pemerintah yang tumbuhnya 9 persen, mengkompensasi kontraksi di sektor konsumsi. Dan ini ditandai di bulan Desember ini kita mendapatkan persoalan, yaitu sulitnya mendapatkan kontainer atau harga kontainer yang naik 20-30 persen. Nah ini menunjukkan lonjakan dari permintaan ekspor. Nah dengan berbagai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani COVID-19 sendiri, membantu dalam bentuk bantuan sosial, membantu usaha kecil menengah, memberikan insentif dalam bentuk relaksasi perpajakan, kita melihat ekonomi sudah mulai kembali pulih. Kalau kita lihat berbagai kegiatan seperti PMI manufaktur kita sekarang sudah beranjak di atas ekspansi, yaitu di atas 50. Import barang modal juga mengalami lonjakan, dan indikator konsumsi juga membaik. Indeks keyakinan konsumen kita sekarang sudah membalik, mendekati 100. Peluang ekonomi pulih ini asalkan Indonesia bisa memanfaatkan beberapa sumber pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Pertama, keyakinan perbaikan ekonomi global yang bisa tumbuh 5 persen, di mana kontribusinya juga berasal dari mitra dagang utama Indonesia. 2021 China diproyeksi bisa tumbuh 8,2 persen, sementara Amerika Serikat ekonominya diperkirakan tumbuh 3,1 persen. Lalu ekonomi Indonesia juga akan terpacu di 2021, karena peningkatan konsumsi swasta maupun pemerintah, perbaikan daya beli di tengah bantuan perlindungan sosial, hingga akselerasi investasi karena dukungan implementasi Omnibus Law. Ya, dari aturan turunan Omnibus Law ini, maka Indonesia akan memiliki lembaga pengelola investasi bernama Indonesia Investment Authority, yang memiliki tujuan salah satunya, membangun kembali perekonomian Indonesia. Sudah ada 5 negara yang berminat untuk investasi lewat lembaga ini, seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kanada. Di awal 2021 juga kita akan meluncurkan SWF, Sovereign Wealth Fund, yang bernama INA, Indonesia Investment Authority, yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang baru, yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. Dan ini akan menyehatkan ekonomi kita, menyehatkan BUMN-BUMN kita, terutama di sektor infrastruktur dan di sektor energi. Namun pemerintah tidak bisa sendirian memujudkan target pertumbuhan ekonomi ini, karena butuh kerjasama dari sejumlah stakeholder. Bank Indonesia pun menyatakan siap mendukung pemulihan ekonomi ini lewat lima strategi untuk mendongkerak ekonomi Indonesia, yang di ramal BI bisa tumbuh 4,8 persen hingga 5,8 persen. Mulai dari melanjutkan kebijakan stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, kembali menjalankan burden sharing bersama Kementerian Keuangan, dan mendukung digitalisasi ekonomi serta keuangan digital. Ini yang kemudian kami harapkan liquiditas yang longgar ini bisa mengalir ke sektor real untuk mendanai dan mendukung pemulihan ekonomi. Jadi dari sisi kebijakan moneter, kami akan terus menempuh kebijakan suku kumuman rendah dan liquiditas longgar, dan dengan tetap juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami masih melihat dan memandang bahwa nilai tukar rupiah akan berpotensi menguat karena memang dari sisi fundamental masih under value, didukung oleh defisi transaksi perjalanan yang rendah. Bank Indonesia masih berpartisipasi di dalam pembiayaan APBN. Sementara itu, OJK akan menjadikan sektor UMKM sebagai fokus dalam memacu pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Misalnya dengan memperpanjang restrukturisasi kredit hingga Maret 2022 dan memperluas aksesnya ke pasar modal. Kita akan tetap fokus kepada UMKM dengan juga menerapkan teknologi baik akses maupun penilaian dan juga kita memperluas akses bukan hanya perbankan tapi juga melalui pasar modal terutama anak-anak milenial yang apabila keperbankan ada terkendala masalah kredit rekod, masalah jaminan dan sebagainya dengan memperluas penggunaan equity crowdfunding dan juga security crowdfunding. Silahkan. Jalan panjang harus dilalui Ibu Pertiwi untuk bisa bangkit dari titik nadir pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun ini. Segala upaya harus diwujudkan agar pemulihan ekonomi harus terjadi. Jangan sampai terjerembap lagi dalam jurang resesi. Tim Liputan CNBC Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.